Intro Salamahayu, berjumpa lagi di channel Mbak Witri Channel yang membahas masalah percintaan dan rumah tangga dari kacamata spiritual Selingkuh merupakan masalah yang telah ada selama berabad-abad dan terus terjadi hingga saat ini Namun dengan semakin modernnya dunia saat ini, trend selingkuh juga semakin umum terjadi Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan trend selingkuh semakin umum di era modern ini Yang pertama, akses yang lebih mudah terhadap pasangan selingkuh Dengan adanya internet, seseorang dapat dengan mudah mencari pasangan selingkuh melalui berbagai aplikasi kencang atau situs web Yang kedua, semakin sibuknya kehidupan Dengan semakin sibuknya kehidupan di era modern ini, seseorang mungkin merasa tidak memiliki cukup waktu Untuk menjalin hubungan yang sehat dengan pasangannya Sehingga memilih untuk melakukan selingkuh Ketiga, semakin terbuka tentang selingkuh Di era modern ini, selingkuh semakin dianggap sebagai tindakan yang biasa-biasa saja Dan bahkan dianggap sebagai cara untuk memperoleh kepuasan pribadi Hal ini dapat menyebabkan orang merasa lebih terbuka untuk melakukan selingkuhan Keempat, menurunnya nilai-nilai tradisional Di era modern ini, nilai-nilai tradisional seperti kesetiaan dan komitmen dalam hubungan mungkin tidak lagi dianggap sepenting dulu Hal ini dapat menyebabkan orang merasa lebih bebas untuk melakukan perselingkuhan Untuk menangani trend selingkuh yang semakin umum di era modern ini Penting bagi pasangan untuk terus membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan terhormat Ini bisa dilakukan dengan cara Pertama, menjaga komunikasi yang baik dan terbuka dengan pasangan Kedua, membangun rasa saling percaya dan kepercayaan dalam hubungan Ketiga, mengerti dan menghargai kebutuhan masing-masing pasangan Keempat, berusaha untuk terus memperkuat hubungan dengan cara berbagi pengalaman bersama Dan melakukan aktivitas yang menyenangkan dengan pasangan Anda Kelima, menghargai dan menghormati komitmen yang telah dibuat dalam hubungan Termasuk komitmen untuk setia Keenam, jangan merasa tertekan untuk terus mengejar kepuasan pribadi dengan cara yang tidak terhormat Seperti melakukan perselingkuhan Carilah kepuasan pribadi dengan cara yang positif Seperti melalui hobi atau kegiatan yang menyenangkan Jika Anda sudah melakukan hal-hal tersebut dengan baik Namun belum ada perubahan yang signifikan Konsultasikan atau bicarakan dengan saya Saya rasa Anda butuh pendampingan spiritual terkait kehidupan rumah tangga Anda Untuk konsultasi dengan saya, silakan Anda menghubungi saya Mulai kontak yang ada di bawah ini Sekian dari saya sebelurku Saya Mbak Witri, Pakar Metafisika Kejauhan dan Ratu Susu Jawa Pemit Undur Diri Salam Rahayu Selamat menikmati Selamat menikmati